Ini Mbak, salat sengibun manfaat bakar dupa Mbak, ini manfaatnya apa Mbak? Bakar dupa itu sebagai tangga untuk mencapai dari kepercayaannya masing-masing. Lirik kok orang ngundang setan tidak ya, disamping untuk pengharum swasono. Terus menuju ke Gusti ini, ambu ini rapat. Apa bedanya? Kalau orang Jawa bakar dupa, dianggap ciri. Tapi dulu orang dewa yang mencoba putih-putih ini, menyengatnya bukan mangin, minyak, wanginya. Itu apa nih? Itu aja kan. Nah iya. Masalah. Ini anggapannya tiang-tiang atun itu kan dupa, bakar dupa itu terus makannya setan, Mbak? Ya, kalau mungguwe tatanan Jawa benar. Tahun implek saat ini ini kan enten singmastani tahun macan air, Mbak. Ini saya besar udara, Mbak. Macan air ini? Tidak. Ya jelas seperti ini diarakan macan air ini. Macan air ini saya sudah bergerak-gerak. Cakar-cakaran, Mbak. Cakar-cakaran, Mbak. Cakar-cakaran. Banyu ini saya sudah mencari-cari-cari-cari. Ini juga benar. Ini, Mbak. Salat sengibun manfaat bakar dupa, Mbak. Ini manfaatnya apa, Mbak? Bakar dupa itu sebagai tangga untuk mencapai dari kepercayaannya masing-masing. Ini kalau ada orang mengundang setan, tidak ya. Di samping untuk pengharum swasona. Terus menuju ke Gusti ini, Ambu ini rapat. Apa bedanya ya? Kalau orang Jawa membakar dupa, dianggap ciri. Tapi dulu orang Dewi yang mencari putih-putih ini, mencari putih-putih bukan minyak wanginya. Tidak apa ini? Gitu saja, kan. Meluang dupa, Mbak. Nah, iya. Masalah. Jadi ini sudah mencari-mencari. Ini anggapannya diang-tiang itu kan dupa, dupa itu, bakar dupa itu terus makannya setan, Mbak. Iya. Kalau saya mencari tatanan Jawa, benar. Ini benar. Makanya setan ini benar. Kenapa? Berarti kita menghormati makhluk di bawah kita. Boleh apa? Ini seperti yang saya pecel, ya. Seperti satu, ya mau. Saya mengerti orang Jawa ini benar. Kesenangan ini. Oh, kedul-kedul. Berarti cinta kasih juga kan sama umat. Dosti Allah, kan. Sampai-sampai umat. Iya. Oh, iya. Cinta kasih. Iya. Itu seperti pecel kan sama. Enggak. Senangannya. Jadi orang Jawa ini benar. Kesenangan ini digulakan. ini kan. Ini kan. Salah jengipun, ya, Mbak. Sering mimpi bertemu orang yang sudah mati ini tuh pripun, Mbak. Pertanda apa, Mbak? Ya, nanti ketemunya itu. Mungkin ada cara amanah dari apa. Ya, cara kamu terus sibuk. Oh, ngomongi. Sesepuku aku mimpi dalamnya ini. So, enak ini. Gugarin ini aja. Itu namanya ya kode alam. Dilipatkan dari lelugur kayak gitu. Secara tidak langsung lah ngomongi kan di mimpi. Tapi lah secara langsung ngomongi. So, bertatap muka walaupun samun ya. Ya. Oleh-oleh yang ini orang melek. Jadi lah si liwat mimpi ngunuh gimana ya turu. Lah pengen roh langsung secara samun ya melek. Oh, kan gitu aja. Ini kalo piambangnya tuh sering dipanggil. Dereku loh. Singpih nenggal lah. Seorang yang ini munculkan kayak mimpiku loh. Hmm. Ya itu bisa dikatakan dewa mimpinya turun. Ini tuh dewa mimpi. Dewa air, dewa mimpi. Alah kabih semua ada dewanya. Ya. Ngan kalo minanin ku... Kulogah Pangekali sesepuh mimpi. Sesepuh, lemungan. Hmm. Sanjang ngertin titanile. Sombene ku ranung wanining mekah. Titani wae. Ngertin bah sanjang ngembak. Hmm. Gue ngelitakan sendiri, seperti ini, mbah Tapi ada yang ada yang ditemukan, Mbak Terus jawaban, Mbak, ini Gue ga tau-tau bener malahan Loh, berapa tau, Mbak? Ya ya Ga tau-tau, mungkin bener Berarti ada yang ada di Mekah, berarti di balik makanya dulu yang dikatakan masih kan ngomong berasal dari balian tadi ini sing bali tan le ngulon bali jawa le singkulong ngetan jawa bali le singgah omong ngejawa bali le sing wiserahwani singgah omong nge mau yes lagi ayo diteni tunggu senek unen-unen game laku saya ada IDW ngenteni arom laku ini ngenteni aja mandek beratekong ayo di iya mari kita jalan bersama-sama demi bangkitnya jawa ini ya sampai ngis melaku tekon dindi tujuannya untuk pemaparan jawa kan caranya boleh silik sisik melik sesepuh pini sepuh yang bisa mengatakan jawa kan nanti cita-citanya Gus Reddy kampan waktunya belum bisa ditentukan nanti Mas Indra suruh mengumpulkan sisi sesepuh pini sepuh jumlahnya harus 33 pini sepuh ya terus kita ajak rembuk bersama nanti momennya gimana lah terus membentuk dalam nolik Mbak Niki Wonton tetipan pertanyaan ganggi Mbakno nopo arti ini majapahit nah gengin nopo lambangnya suryo majapahit Mungkin jeningan weder ya saya kewis permunculan tapi Mbakno jelas pun belum bisa mengatakan saya tunggu waktunya jalan itu benar ya tapi sekarang mari kita kebenarannya akan cari kebenarannya benarnya jelas dikatakan kebenarnya kalau udah terlihat kan gitu itu kan masih suara samun kan itu benar mati kita gebiarkan biar ada kebenaran gitu ya lanjut Pak ini bagaimana cara mendapat ketukan hati dari Tuhan atau panggilan batin untuk mengenal jati diri atau ingin bertemu itu dengan Tuhan apakah perlu konsep atau ruwatan dasar utama yang di rumahnya Mbakno kan jelas percaya diri takut diri sendiri jangan menyalahkan trap-trapannya sing diharani nutupi baban wosongo sepuluh tinutup bisa terjadi seperti yang Mas bilang tadi orang sepuluh tanitan dodok gini tidak makanya diharani angel sing ngomong penak yusofo inginannya kelo padahal semua orang bisa contoh ayo tak tantang ayo le kaji bareng Mbakno gratis Hai dunia rodo wani tanpa biaya yang penting ada niat aku dari Mbakno kaji gratis tak tantang dorawan isian kaji gratis bah ini kaitannya kali kaji Mbak ini titipan pertanyaan nanti Mas Wahyu ya Rukur Islam ini kan syedat, sholat, kuasa, yakat, kaji dan menurut yang Jawa diwasanya kaji ini pun apa Mbak? jenis yang menjelaskan kaji itu sang siwisti katanya wiji makanya diharani kaji itu kudu dewi diharani nyawiji kaji ini mau nyawiji ini jumbo ini antaranya lahirnya karubatini harus dipersamakan ditutupnya lah iya iya lah orang-orang kan gitu prakteknya berbicara prakteknya? prakteknya tetap dengan belajar menep belajar menep ah terus pandangannya kayak mangganya kayak pasrahnya kayak mit-mitan kayak inginannya kan udah jelas nih jadi ini semua itu jenis yang di sini cara titik-titiknya prakteknya senek jenis nah ini nganu tentang posoni ya le tak cuplik setitik jenis yang bisa doa ya silahkan ya sehingga orang jawa diharani posoni yang wisisa ngepasni sekabeng rosa aku tembung posoni ya tapi sehingga posoni Arab loh ya yang tak ngomongnya ya puasa ramadhan apa dari arti puasa ramadhan muasni sekabeng rasa kan berlebihan ya ramadhan rame-rame makanan dan lain-lain ini jelas kabeng ngelakoni Mbak Noy pernah ngelakoni terus akhir puasa ramadhan waktu isapnya ya jam 4,8 menit kamu dengar nggak kata sahur 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 kata-sahur sahur-sahur gimana ini saya sarapan apa-apa jam 4,4 menit sahur itu masih sisi ya mas Mbak Bu Yun di sini jam 4,8 menit tanpa kanti apa-apa ya saya tidak menyalahkan tatanan ini memang begitu muasni sekabeng rosa wih contoh kb ini orang Islam lakoni pemborosannya 2 kali lipat nggak oke Mbak nah makanya muasni sekabeng rosa rame-rame makanan dan lain-lain jam 4,8 menit saya digugai wih sisi sarapan sama orang makanya sahur 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 kan nggak kan Mbak Noy tadi sih ya lepas moco Qur'an di luasnya di luasnya di luasnya di luasnya di luasnya tajilan di luasnya di luasnya sedang goreng ini lumayan nah jaman ini di Jakarta pas aku tiap majit gede diadam wohh di luasnya bungkusannya ini wah luar biasa wising tak nyatanya ini 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 ya mas ya seandainya dulur-dulur kkb aku rame-rame daki lak rumong keconyok rasa ini ya benar-benar nyonyok rosa mbano ya leh tapi ya kelejingan nyonyok rosa mbano mbano sepawaan itu enggak kok terus yang gagak nyamperi ayo betah-betahan oh ini ya bersyukur ya kayak dulur-dulur sehingga aduh isopodore ini ya mbano ya bersyukur lah ini nanti titik-titik mau bangkitnya generasi penerus ya mas ya ayo kalo si mbano ini disebarluaskan kurang kegek no mbano ya harus harus siap iye ya makanya mbano ini ngawiti kan ini ya leh miwiti ini 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 yang gak terima mbano ngomong tentang gusti Allah kira-kira 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 aduh kok sepanggah dibungkus wih jelas wik mbano ini pertanyaan mbano tentang rasa di tubuh mbano adakah maksud tertentu secara gaib tentang rasa hangat rasa dingin atau ada seperti semut berjalan di bun-bun ya sekarang kalau kita percaya adanya tubuh manusia itu terjadi dari unsur empat itu tadi yang jelas kalau bumi gini banyu angin ya rasa panas ya gini anis isis angin gini 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 semut makanya unsur empat itu tadi seandainya ditanduri subur tanduri jagung ya tukul jagung tanduri bener tukul bener tanduri pari tukul pari nah itulah namanya ngunduh wain pakarti lirik tandurane tukul orang jenyalane kancani yang nandur jenengan yang disalahan mas indra ini kan corok kamu sir ya rapat ya salah kudewi bener kudewi jadi itu ya terus sekarang mari bersama-sama sama mbak noh belajar bener intinya itu aja ya ya bener itu ya leh satu kata bener leh dijabar nih ngebai jagat gitu bener yang mana kan terus siapa yang belum pernah ke rumah mbak 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 ayo bisa mandi yang ngurung tau mandi ngebai mandi ya ya monggo monggo ratu adul samangki priyatun punding mbak lang ademane pun opo saya kita juplik saya itu ya kelahiran dari alas purwo wess 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 monggo monggo kanti tutup mariyu bahagio mariyu ariyu rachiyu Terima kasih.